Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Berjumpa kembali bersama kami channel Ahli Android Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal batik besurek khas Bengkulu yang menyerupai tulisan Intro Namun sebelum kami lanjutkan video ini Kami mohon kepada teman-teman untuk senantiasa membantu channel kami agar menjadi lebih baik lagi Dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan Kami mohon untuk klik like, komen, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan akan informasi ini Intro Teman-teman, banyak masyarakat yang mengenal kalau batik hanya berasal dari Pulau Jawa Padahal setiap daerah di Indonesia memiliki kain batik yang khas dan penuh makna Salah satunya batik Bengkulu Batik Bengkulu sering dikenal sebagai kain besurek Kemunculan batik ini berawal dari abad 18 Pada saat pangeran Sentot Ali Basah dan keluarga sedang melakukan pengasingan di Bengkulu Pada saat pengasingan tersebut, ia meluangkan waktu untuk mengajarkan membatik pada masyarakat sekitarnya Kain besurek memiliki arti yaitu bersurat Itulah kenapa dinamakan kain besurek Karena memiliki motif menyerupai tulisan Dulu kain besurek ini hanya digunakan oleh acara-acara resmi yang dikenakan hanya oleh orang-orang terpandang saja Namun pada tahun 1983, sejak dipimpin oleh Gubernur Suprapto Batik semakin berkembang dan dapat dikenakan oleh siapa saja Hingga akhirnya, kini telah dikenakan sebagai busana saat di pelaminan Kain sarung bantal guling dan penutup wadah penyimpan amplop Kain besurek sendiri memiliki warna yang khas seperti biru, hitam, dan merah Didominasi dengan warna terang karena Bengkulu berada di kawasan pesisir Sehingga memiliki warna dasar biru dan warna terang Sayangnya kain besurek belum didistribusikan dengan baik di seluruh Indonesia Bahkan sumber daya manusia pembatik dan sentra batik di Bengkulu masih sangat kurang Kain besurek dibanderol dengan harga sekitar 800 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah Baru-baru ini, kain besurek baru saja diperkenalkan pertama kali di Jakarta Yaitu pada acara Gebiar Batik Muda Nusantara tahun 2018 Batik besurek ini ditampilkan dalam fashion show oleh 14 finalis Putra Putri Batik Nusantara 2018 Antusias pengenalan batik Bengkulu ini juga didukung sepenuhnya oleh Gubernur Bengkulu Pemprov Bengkulu dan seluruh Kepala Dinas Bengkulu ikut hadir pada acara ini Demikian informasi dari kami Sampai ketemu pada video informasi kami berikutnya Jangan lupa untuk senantiasa mendukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe dan loncengnya Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan untuk membantu kami melakukan share kepada teman-teman yang lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! channel Ahli Android Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!